Halo semuanya, balik lagi bersama gue di channel Rakis Film. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Eternals tayang. Setelah didelay yang seharusnya 3 November menjadi 10 November 2021. Sebelum dimulai, gue akan peringati kalian jika ada spoiler di film ini. Jadi tanpa bahasa basi, ini dia review film Eternals. Eternals menceritakan sekelompok Eternals yang ditugaskan untuk melindungi bumi. Dari Defiant, yang secara misterius muncul kembali dan para Eternals harus bersatu kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Film ini diseradai oleh Ko Zawo dan dibintangi oleh Angelina Jolie, Richard Madden, Gema Chan, Salma Hayek, Don Lee, Barry Kyokhan, Kumail Nanjiani, Lia M. Sihoop, Oren Dreddloff, dan Brian Henry. Sebelum mulai reviewnya, sejujurnya film ini paling mengecoh dari segi trailer dan sypnosis. Jadi gue gak akan ceritakan detailnya, tapi akan gue bahas sedikit. Pembahasan dimulai dari opening terlebih dahulu. Opening film Eternals ini yang paling unik. Meskipun kita bisa melihat opening seperti ini di film The Conjuring. Namun ini cukup unik untuk Marvel memakai opening seperti ini ya. Ending di film ini juga berbeda dari film MCU lainnya, yaitu ngegantung. Baru kali ini film Marvel endingnya mendegangkan dan menggantung gitu. Jadi film Eternals memiliki opening dan endingnya berbeda dan unik dari film MCU lainnya. Eternals memiliki cerita yang berbeda sedikit dari film MCU yang lainnya. Eternals punya alur yang rada lambat, tapi gak selambat film Dune dan semacamnya. Mungkin ini orang-orang yang gak suka selain karena ada karakter yang melenceng jauh dari komik. Film ini bisa dibilang rada rumit ya ketimbang film yang lainnya, karena lebih banyak konflik menurut gue ketimbang film MCU lainnya. Yang gue suka chemistry antara Eternals dengan Eternals lainnya. Contohnya Icarus dengan Cersei, Durek dengan Makari, terakhir Gilgamesh dengan Tena. Kalau hubungan Icarus dan Cersei itu kita lihat bisa terombang ambing karena Icarus patuk terhadap Celestial bernama Arisem. Kalau Durek dan Makari itu pasangan yang lucu, tapi dia gak dapet screen banyak ya di filmnya. Kalau Tena dan Gilgamesh itu kayak kakak adik, karena dilihatkan bagaimana Gilgamesh bener-bener menjaga Tena seperti adiknya. Membahas soal karakter, karakter yang gue suka adalah Durek. Gue suka karakter dia karena unik, dan dia orang yang pertama yang diceritakan disini yang membangkang perintah Celestial, yaitu tidak boleh ikut campur konflik manusia, tapi dia malah melakuinnya. Ini membuat dia menjadi karakter yang pembangkang, tetapi hati nurannya lebih kuat ketimbang karakter lainnya. Tidak hanya Durek yang punya simpati ke umat manusia, Cersei juga sama seperti Durek, hanya saja gue lebih suka penggambaran karakter Durek disini. Kemudian beralih ke karakter kedua yang ingin gue bahas yaitu Sprite. Sprite memiliki karakter yang bagus karena kita bisa menjadi bersimpati dengannya. Alasan dia memilih bersama Icarus, kemudian membiarkan Celestial Titamut lahir dan menghancurkan bumi. Tak lain karena dia iri dengan anggota Eternus lainnya, yang bisa memiliki keluarga dan hubungan percintaan. Lalu dilihat sebagai sesosok orang dewasa. Ya karena disini dia sosoknya itu kayak anak kecil ya, jadi itu membuat dia iri dengan Eternus lainnya. Nah kalau tadi ngebicarain soal karakter Eternus, sekarang gue mau bahas karakter Defiant. Karakter Defiant ini buat gue bersimpati kepadanya karena dia ternyata makhluk uji coba dari Celestial yang gagal. Dan Eternus lah yang disuruh untuk membunuh atau membereskan kesalahan Celestial ini. Sayangnya karakter pemimpin Defiant ini dimatikan secara cuma-cuma. Nah kalau dari segi actionnya, Eternus sudah bagus dalam menyajikan adegan actionnya meskipun saat ini Sang Chi belum terkelalkan dari segi actionnya. Gue suka akhirnya Marvel memunculkan karakter speedster lagi, yaitu Makari. Sehingga kita bisa melihat adegan action yang lebih memukau. Sinematografinya di film ini juga berbeda dari film lainnya. Khususnya dalam beberapa scene dari trailer aja, kita udah bisa lihat ya bagusnya sinematografi Eternals. Kalau bahas soal CGI-nya ya fine-fine aja meskipun masih ada yang kasar di bagian Final Fight-nya. Terakhir pengisian soundtrack, udah enak didengar di telinga meskipun katanya ada original soundtrack BTS ya disini. Tapi gue gak tau lagunya yang mana. Overall, Eternals masih bisa dinikmati meskipun yang gue banci dari film ini kenapa harus menyebutkan karakter LGBT dengan rating 13+. Sangat bahaya bagi kita, apalagi di luar sana tidak disensor. Anak-anak bisa aja terpengaruh konten ini. Kalau di Indonesia khususnya di bioskop ya, masih dipotong jadi masih oke. Walaupun masih keliatan kalau karakter pastos itu gay. Ya paling tinggal masih ada ini sensor lah. Kalau di digitalnya udah rilis ya kita harus hati-hati sih untuk memperlihatkan anak yang masih di berusia di bawah 18 tahun. Jadi nilai yang gue berikan untuk Eternals 8,5 per 10. Jadi itu saja review dari gue. Terima kasih yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Nantikan konten gue selanjutnya. Gue Raki, signing out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax